di Kabupaten NND dan untuk mengetahui informasi update-nya saat ini kami terhubung dengan Bapak Vincent Sangu yang merupakan Ketua Badan Pembentukan Perda Kabupaten NND Selamat pagi Pak Vincent Salam sehat selalu Selamat pagi ladies, selamat pagi RRI dan salam sehat, amin, sehat Baik, ini dengan Femi nih Pak Vincent ya Oh Femi, mohon maaf Baik, ini terkait dengan ranpera penetapan 9 desa definitif di Kabupaten NND, Pak Vincent ini bisa disampaikan, apa pertimbangan pemekaran dan juga pembentukan dari 9 desa ini Iya Femi, dan para pendengar RRI dimanapun berada pertama bahwa 9 desa yang saat ini diajukan dan sedang berproses terutama di DPR Kabupaten NND untuk pembahasan rangperdanya supaya dia bisa menjadi desa definitif karena memang pertama alasan adalah ini terkait dengan aspirasi rakyat terutama di wilayah 9 desa yang menjadi wilayah pemekaran sebagaimana yang diusukan oleh pemerintah yang tersebar di 6 kecamatan yang kedua ini soal untuk memujukkan efektivitas penyelenggaran pemerintah daerah atau pendekatan pelayanan karena urusan-urusan rakyat di calon desa baru dengan desa melayar untuk mendapatkan pelayanan di desa induk itu sedikit apa ya hambata mungkin karena jarak dan lain-lain yang keberikut karena ini untuk mempercepat peningkatan keseteran rakyat kita tahu bersama bahwa desa saat ini begitu banyak perhatian oleh berbagai pihak terutama oleh pemerintah dan bentuknya itu adalah salah satu bagaimana negara ini mengucurkan anggaran yang begitu besar untuk percepatan pembangunan di tingkat masyarakat karena itulah dengan pemekaran kita tentu bertujuan untuk meningkatkan keseteran masyarakat yang berikut ini soal peningkatan kualitas dan tata kelola pemerintah desa dan kemudian juga untuk meningkatkan daya saing desa inilah yang menjadi tujuan utama mengapa kita kemudian mendorong supaya desa-desa yang baru ini untuk segera kita sehatikan di sebelum pemilu dilangsungkan di tahun 2024 nanti begitu Femi oke dari 9 kecematan 6 kecematannya yang bisa dimekarkan bisa informasikan lokus tempatnya dimana saja Pak Vincent baik Pak penibus kalian diantaranya ada di kita sebut saja bahwa di antara itu ada desa kota baru tengah ada di kecematan kota baru desa mautindak selatan ada di calon desa calon desa mautindak selatan ada di kecematan Wulujita kemudian desa apa ya saya tentu supaya bisa kita lalu ada desa pura di kecematan Wulujita yang akan dimekarkan menjadi desa waga kemudian ada desa tomba rabu tiga ada di kecematan nengah pendah akan dimekarkan desa rapu rendu dari kecematan ini akan dimekarkan dari desa tomba rabu satu kemudian ada calon desa rendu ruah akan dimekarkan dari desa rapu rendu di kecematan nengah pendah ada calon desa maurunga yang akan dimekarkan dari desa rapu rendu di kecematan nengah pendah dan ada desa tanah rangga akan dimekarkan atau hasil dari pembangunan penggabungan dari pemekaran desa jengah ranga dengan desa beramari selanjutnya ada calon desa mbuli warangita pemekaran dari desa nakambara di kecematan walu wahu dan terakhir calon desa walu barat akan dimekarkan dari desa walu aro di kecematan kilimutu dan inilah yang sedang dibahas atau perdanya sedang digodok oleh depan keupatan indi yang saat ini hampir masuk pada tahap final di depan keupatan indi yang selanjutnya akan kita antar ke kementerian hukum dan hukum untuk mendapatkan pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan berada peran ini kemudian selanjutnya akan kami bahas atau akan dilakukan evaluasi di Biro Hukum Setda Provinsi NTT di Kupang selanjutnya kita akan bersama dengan dinas PSD untuk kementerian dalam negeri supaya bisa melakukan proses lebih lanjut mendapatkan kode desa begitu ini oke jadi memang masih dalam pengodokan di DPRD kemudian akan dibawa ke Provinsi dan kemudian ke Kemendagri Pak Vincent untuk tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh Ranperda ini betul dalam alur tahapan dan proses untuk pembentukan desa baru ini ada 9 tahapan dan saat ini kita sudah masuk pada apa ya tahapan yang hampir finish dan saat ini kita lakukan pembahasan setelah di pembahasan ini ya kita kemudian akan apa ya akan dilakukan evaluasi di tingkat Provinsi yang kemudian selanjutnya akan diserahin sudah akan masuk ke tahap 8 ya tahap 7 yang kemudian nanti akan masuk ke tahap 8 untuk mendapat kode desa kita sangat berharap bahwa proses yang sedang dilakukan hari ini karena boleh dibilang bahwa ini adalah menunggu harap-harap cemas walaupun memang proses politik di depur keupatan ini begitu hampir rampu tetapi tahapan khusus untuk kode desa dia tidak hanya berakhir di tingkat keupatan dan tingkat provinsi tetapi dia harus sampai ke tingkat pusat itu melalui kementerian dalam negeri untuk mendapatkan kode desa namun dalam persyaratannya adalah wajib untuk mendapatkan register ran perda di tingkat provinsi bahwa register ini didapat setelah proses tahapan pembentukan peraturan daerah di tingkat keupatan itu sudah selesai dilakukan nah selanjutnya Femi bahwa tantangan kita adalah di depan mata kita ini tahapan pemilu dan pemilu kadar sudah mulai termasuk dari pemilihan presiden wangil presiden sudah dimulai sementara di tingkat pusat sendiri melalui kementerian dalam negeri juga sudah keluarkan kebijakan terkait moratorium penataan pembentukan desa atau pembatasan terhadap pemakaian desa pembentukan desa baru nah karena apa karena memang ini harus dilakukan negara memperhatikan supaya tidak mengganggu terhadap tahapan proses terbaik pemilu legislatif maupun key press itu sendiri termasuk juga nanti akan berakhir dengan pemilu kadar di November 2024 yang tahapannya sudah dimulai dari sekarang nah kita berharap dengan proses yang sudah sangat hampir selesai limit waktu yang diberikan ini karena dia hanya selesai di bulan November ini kita berharap supaya proses ini bisa berujung dengan baik dan bisa mendapatkan harapan oleh rakyat di sembilan calon desa baru ini nah dan inilah yang kemudian kami segera menyelesaikan pada minggu-minggu ini dan minggu-minggu depan di tingkat kabupaten dan tingkat provinsi kita berharap bersama dan memberikan dukungan bersama melalui DPRD dan Bapak Mperda bersama dengan orang pemerintah dari dinas PMD dan bagian hukum sedang keopaten ini bisa segera menuntaskan pembahasan tentang perda ini dan bisa segera dilakukan pros-pros politik lebih lanjut di tingkat provinsi begitu nah ini butuh berapa lama Pak Vincent untuk tahapan tahapan ini hingga finalnya nanti mendapatkan kode desanya sendiri dan apakah sembilan desa ini akan bisa semuanya menjadi desa definitif ataukah ada kemungkinan ada yang tidak bisa masuk dengan perseratan administratif ataupun yang lainnya Pak Vincent Iya dari tahapan pertama persiapan lapangan tahap kedua verifikasi DPMD provinsi tahap tiga penetapan dan penegasan batas desa tahap untuk empat registrasi dan asistensi dan perda desa tahap lima verifikasi dokumen di tahap ini saya kira tahapan administrasi dan lain-lain cukup baik untuk sembilan desa ya kita tidak mengalami hambatan serius walaupun memang prosesnya ini sangat sedikit lamban nah untuk menuju sampai dengan mendapatkan kode desa di kementerian dalam negeri ini kita butuh waktu dan kita butuh persiapan yang matang supaya apa yang menjadi impian rakyat dan impian kita bersama itu bisa kita wujudkan berapa waktu yang kita butuhkan memang sulit sekali kita bisa menetapkan waktu yang kita butuhkan karena memang ini akan kita menyesuaikan dengan waktu yang dimiliki oleh baik pemerintah perpunsi maupun pemerintah di tingkat pusat melalui kementerian dalam negeri nah namun langkah dan usaha kita tidak boleh putus hanya sampai dengan pembahasan begini di tingkat DPRD sendiri bahwa ini tinggal pendapat akhir badan pembentukan peraturan dera yang selanjutnya diserahkan kepada pimpinan DPRD kemudian diagenakan paripurna dan paripurna itu akan digelar pada hari Senin nanti selanjutnya akan mendapatkan semacam apa ya berita acara atau persetujuan bersama antara DPRD Inde dan Bupati Inde bahwa proses pembahasan perda di tingkat DPRD dan di tingkat Bupati sudah selesai selanjutnya diajukan kepada pemerintah provinsi melalui bagian hukum sederah provinsi untuk mendapatkan register perdanya dari dokumen Inde yang kemudian akan melengkati persyaratan administrasi kita akan ajukan untuk mendapatkan kode desa begitu berarti memang pemerintah juga turut serta dengan support dengan caranya sendiri untuk desa definitif ini Pak Vincent betul ini memang kita perlu memperhatikan dan juga kita bahwa dengan selesainya proses politik pembahasan pemberda itu artinya sudah satu tahapan maju untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi aspirasi dari rakyat di C9 calon desa baru di 9 desa calon ini yang kita mendorong setidaknya bahwa proses desa ini sudah se-final sebelum pemilu dan kemudian tinggal menurut kode desa oleh kementerian dalam negeri nah setidaknya paling terlambat sekitar setelah pemilihan presiden mungkin kode desa baru diserahkan atau desa definitif itu benar-benar menjadi desa otonom sendiri lepas dari desa Hindu namun proses itu harus kita mulai dari sekarang tetapi kalau memang kita tidak mulai dari sekarang dan kemudian ini ditolak ataupun tidak bisa diproses maka 5 tahun dari tahun sekarang desa yang diusukkan saat ini atau desa yang sedang kita bahas saat ini yakni sembilan desa selama 5 tahun tidak bisa diajukan untuk proses pembahasan lebih lanjut terkait dengan pemakaran desa barunya karena regulasi tidak mengizinkan atau regulasi memberikan ruang kepada calon desa tetapi bila-bila tidak bisa diproses pada masa sidang atau pada tahun yang diajukan sekarang maka saksinya ada 5 tahun berikutnya baru bisa dapat diajukan kembali untuk pembahasannya untuk itulah maka aspirasi rakyat ini kita harus sambut sekalipun memang pengajuan sedikit agak terlambat oleh pemerintah tetapi kita tetap mendorong walaupun memang kita tahu bahwa tidak paling kita ada impitan dengan tantangan kebijakan nasional terkait dengan pemilu tetapi kita harus bisa mendorong supaya ini bisa difinalkan pros-pros politik di tingkat bawah tinggal kita menunggu keputusan terakhir dari kementer dalam negeri untuk mengeluarkan kode desa sekaligus desa itu sah menjadi desa desimitif dan lepas dari desa induk dia menjadi desa otonom untuk bisa mengurus rumah tangannya sendiri begitu oke yang terakhir nih Pak Vincent saat ini ND sudah memiliki 255 desa kalau seandainya 9 desa ini akhirnya disahkan menjadi desa otonom berarti menjadi 264 desa bagaimana kesiapan dari desanya ini sendiri nih Pak Vincent persiapan ya persiapan dan kesiapannya mereka sendiri iya kita dalam tahap verifikasi dalam tahap FGD dan lain-lain di tahap awal khusus untuk 9 desa baru ini mereka sudah sangat siap dan tidak saja hanya kita lihat satu dua sebagai penginisiatur yang menjadi inisiatif untuk mengajukan pemakaran desa tetapi rakyatnya juga sangat siap untuk menerima menjalankan desa baru ini dan animo mereka inilah yang kemudian kita harus menyambutnya memberikan dukungan memberikan apresiasi dan mewujudkan di dalam tugas-tugas pemerintahan baik yang ada di eksekutif walaupun yang ada di DPR Kepertan Indik kita memberikan apresiasi kepada rakyat dan kepada warga di 9 calon desa baru ini atau susah ada langkah kami sadari betul bahwa berkait dengan 9 desa baru ini sudah lama dirindukan bahkan jauh sebelum DPR DPR ini dilantik dan dikukukan ditetapkan tetapi mereka sudah mempersiapkan sangat jauh karena ini adalah proses panjang yang sudah lama mereka rindukan yang sesungguhnya baru sekarang dapat kita mulai memprosesnya untuk itulah maka kerinduan ini tidak boleh kita hentikan kerinduan rakyat di 9 desa baru ini harus disambut dan harus didorong harus diwujudkan di dalam tata kerja daripada DPR dan Pemerintah Kepatan Indah saat ini baik Pak Vincent terima kasih informasinya pagi hari ini kita berharap bahwa harapan baik ini juga disambut baik dan akan segera mendapatkan kondidesa sebelum di pemilu ataupun pemilu keadaan nantinya salam sehat selalu dan beraktivitas amin terima kasih salam sehat